Kura-kura adalah reptil bersisip dengan cangkang keras yang melindungi tubuh mereka. Mereka ditemukan di berbagai habitat, termasuk daratan, air tawar, dan lautan. Kura-kura terkenal karena usia panjang mereka. Beberapa spesies kura-kura dapat hidup hingga beberapa dekade atau bahkan lebih. Beberapa spesies kura-kura darat, seperti kura-kura Jalapagos dan kura-kura Adabra, dapat hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan, beberapa individu kura-kura Jalapagos diketahui mencapai usia lebih dari 170 tahun. Salah satu alasan kura-kura dapat hidup begitu lama adalah karena laju pertumbuhan mereka yang lambat. Kura-kura tumbuh sangat perlahan, dan ini membantu mereka mencapai ukuran dan usia yang luar biasa. Cangkang kura-kura adalah fitur yang paling dikenal dari hewan ini. Cangkangnya terdiri dari dua bagian, yaitu karapas adalah bagian atas dan plastron di bagian bawah. Cangkang ini memberikan perlindungan dari predator dan juga membantu menjaga keseimbangan dalam air atau darat. Kura-kura dapat dibemukan di berbagai habitat. Ada kura-kura darat, seperti kura-kura gurung, kura-kura hutan, dan kura-kura savana. Ada juga kura-kura air tawar yang hidup di danau, sungai, dan rawa-rawa. Kura-kura laut hidup di lautan dan sering melakukan perjalanan jauh untuk bertelur. Kura-kura memiliki siklus reproduksi yang menarik. Kura-kura betina biasanya bertelur di pasir atau tanah di tepi air. Telur-telur ini kemudian menetas dan menghasilkan anak kura-kura yang harus berjuang sendiri untuk mencapai air. Kura-kura menjadi subjek penelitian ilmiah yang luas, terutama dalam bidang biologi evolusi dan ekologi. Studi tentang kura-kura telah memberikan wawasan berharga tentang proses evolusi dan adaptasi hewan terhadap lingkungan mereka. Kura-kura juga memiliki makna budaya dan spiritual dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Di beberapa budaya, kura-kura melambangkan kebijaksanaan, ketahanan, dan umur panjang. Kura-kura